Selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net Nah pasti menggihah-menggihah mas bro Ini kita masih berada di JBA Ini mau cek-cek truk yang dilelang untuk hari ini Saking banyaknya sampai gelibet Muter, gak menentu Yang pasti tetap saya review satu persatu Nanti kalau ada juga yang gak sempet detail Ya mohon maaf karena unitnya gak berjajar gitu ya Ini juga sudah dilelang Belakang itu juga sudah dilelang Pokoknya mantep lah Ada Euro 2, ada Euro 4 Pokoknya kembali semuanya itu ke uang kita masing-masing Kita mau menyesuaikan dengan kemauan Atau menyesuaikan dengan kondisi kita Untuk lebih lengkapnya Pokoknya sampai sana Ini baru di barisan yang sini Belum yang di sana-sana mas bro Jadi totalnya mungkin ada setiap 70-80 truk yang dililang Eh total unitnya ya Tapi yang dililang untuk hari ini gak banyak Setiap 20-an lah gitu Bantu share Bantu subscribe Tengkrongnya di channel Youtube Otomotif.net Yuk kita cek semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel yang sama di otomotif.net Kita masih berada di balai lelang JBA Mas bro Ini mau cek untuk truk ya Yang dililang untuk hari ini Ini kita ke belakang ada satu unit Udah pake slebor Ya yang dililang untuk hari ini Ini di depan kita ini sudah dililang kayaknya Ada dua sih yang pake slebor kayak gini Nah ini Ini full modifikasi FE SHDX untuk tahunnya 2023 Kilometer 42 ribu Tapi baknya Bak biasa ya Ini bak kayu rangka besi Ya Banyak kayu rangka besi Udah di kunci ya Untuk pajaknya bulan 4 2024 Kondisi unitnya ini kayak gini Udah full Udah modifikasi Depannya masih standar biasa Dan untuk harganya masih diangkat 220 juta rupiah Mas bro Masuk pokoknya gitu ya Kiro ngatus rong puluh ya 220 Kondisi kelengkapannya HDX ini rawan di kokang mas bro Tapi nanti aja ya Ketika ada yang udah pesen Baru nanti bakal kita review Sasis yang pasti aman Untuk tahunnya 2023 Kayaknya transmisi juga Aman Sekalian kita cek Kondisi gardan Ya Kondisi gardan Tung-tung gardan sudah tidak aman Ya Gardannya sudah tidak aman Mas bro Ya Tahun 2023 2023 Oke yang ini udah Terus lanjut lagi ke disebelahnya Ntar dulu kita cek Ini sudah dihilang apa belum Karena Harga gak ditempel mas bro Maksa kita harus lihat di website Ini satu persatu kita cek kayak gini Gak apa-apa ya Durasi agak panjang dikit Tidak apa-apa Kita sambil santai aja Yang ini kayaknya belum Ya Yang ini belum Kita cek yang di belakang Ini mas bro BMJU Wah udah ternyata nih Sama HDX Tahun 2023 Kilometer gak kebaca Ya Karena gridnya D Kilometer gak kebaca Untuk pajaknya bulan 3 2024 Tampilan depan sih Masih original ya Untuk kepala Tapi cover Ini kayaknya Bumper sudah diganti Ya Kelihatan Bumper sudah diganti Gak persis Kayak itu kan Beda kan Ini masih oke Cuman gardan Ya Satu disitu Untuk harganya sama 220 Juta rupiah Tahunnya juga sama Kita lihat transmisi Sebelah sana tadi Transmisi Masih ori Sebelah sini Oke Transmisi masih ori Kita lihat gardannya Di belakang Gardan Sudah Bukan Bawaan dia lagi Tuh mas bro Nah Oh ini juga sudah lelang Nih Tadi aku lihat sepintas ya Ini juga sudah lelang Nah ini dia Ini FE84 SHDXN FE84 SHDXN Ini berarti HDX Rasio gardan itu berarti Sama kayak punya HDX ya Sama kuya 6.666 Bannya bagus semuanya nih Tengok kondisinya Gridnya B untuk mesin Yang lainnya C Untuk kilometer 73.000 FE84 Berarti persamaannya HDL ya Tahunnya 2022 Harganya 250 Juta rupiah Nah Harga 250 juta Kita lihat Aduh Tunggu Terus Transmisi Oke Masih ori Transmisi Oke masi ori Dan Gardan Bannya masih baru Semua mentah Mas lo Loh Gardannya kok 548 Ya Gardannya kok 548 Sera FE84 SHDX Harusnya gardannya Ini 6.66 Ini gardannya Punya HDL Lama ini Kayaknya Gerdannya punya HDL Lama ini Bukan Kalau dilihat dari seri SHDX FE8 SHDX Ini Gardannya wajib Punya ini Masa Ada Yang lain Yang HDX Tuh Dia masuk Harusnya 6.66 Yang lain lagi Iya Mana Coba Kita cek Ini Belum Ya Banyak Mas Truk Mas Ini Sudah Kita cek Tadi Ini Sudah Terus Yang Sebelah Sana Dan Kalau Sudah Ini Semua Kita Kebelakang Nanti Yang Itu Belum Ini Belum Ini Belum Yang Sebelah Sebelah Sana Belum Oke Kita Cek Ke Belakang Sana Untuk Saat Ini Truk Tidak Banyak Yang Dileng Ini Tidak Seperti Yang Biasanya Kalau Biasanya Sampai Ada 30 Unit 20 Unit Bahkan 20 Unit Sekarang Kayaknya Nggak Sampai Di Angka Segitu Untuk Truk Saat Ini Sebagian Ada Juga Hero 2 Ada Juga Hero 4 Dan Sebagian Teman-teman Subscriber Semua Ada Yang Nunggu Yang Hero 2 Sampai Saat Ini Belum Juga Dileng Ada Nah Yuk Kita Cek Disini Dari Sini Dari Sini Euro 2 Semua Disini Wah Ini Ini Kayaknya Udah Mas Blowing Team Nah Ini Udah Ini Tahun 2022 Harganya Diangka 150 Juta Rupiah Ini Kepalanya Ditunggi Ini Ya Harganya 150 Juta Rupiah Untuk Kilometer Tidak Terbaca Dan Untuk STNK Statusnya Tidak Ada Sesuailah Dengan Harganya Diangka 150 Juta Rupiah Mas Bro Yo Satu Saya ketarang Gula Mobil Terus Di Ini Harganya Diangka 210 Juta Rupiah Untuk Tahunnya 2022 Kilometer 55 Rupiah Kilometer 55 Rupiah Dan Kondisinya Bember Tidak Ada F74 Berarti Persamaannya Kayak Hdvi Persamanya Kayak Hdvi Ini Dua unit Ini Satu Ini Satu Dan Harga Sudah Tak Sebutin Semuanya Kilometer Untuk Pajaknya Dia Bulan 7 2024 Berarti Pajaknya Masih Hidup Sampai Saat Ini Grid Untuk Mesin B Cakep Dan Kelengkapan Mungkin Kayaknya Bumper Yang Gak Ada Terus Ada Yang Sasisan Tuh Di Kepala Di Belakang Ya Kita Cek Yang Sasisan Hdx Mas Bro Tapi Hdx Sasisan Ya Ini BM 80 29 Ju Nah Lu Bukan Ini Bukan Ini Kemarin Sempelelang Tapi Tidak Terjual Dan Mas Minok Kemarin Ada Yang Nanyain Ini Mas Minok Ini Truknya Yang Plat BE Ini Harga Terakhir Rung 100 Juta Mas Minok 200 Juta Tahun 2011 Cuman Sasisan Aja Wajib Dipikirkannya Nih Damnya Karena Ini Bekas Dam Ya Lanjut Kita Cari Yang Mobil Sudah Keluar Harganya Kayaknya Sasisan Di Sebelah Saat Saking Banyaknya Unit Mas Bro Jadi Tidak Karu-karuan Wisan Ini 2014 Om Robert Yang Lagi Nunggu Ini 2014 Sampai Saat Ini Harga Terbarunya Masih Belum Muncul Belum Keluar Terus Yang Ini Belum Juga Lelang Ada Yang Dam Warna Hitam Nanti Di Belakang Kita Lihat Yang Dam Warna Hitam Ini Yang Hitam Ada Lelang Warna Hitam Ini Mobil Tangki Nah Siapa Yang Suka Nyari Ini Tengki Bekas Angkut Minyak Makan Untuk Tahun 2007 Plat BK Pajak Mati Dari Tahun 2022 Kilometernya Enggak terbaca Kilometer Enggak terbaca Ini Kondisi Unitnya Seperti Ini Waduh Pas Selalu Di Tempat Sempit Kayak Mas Lugitan Tengki Untuk Tapasitas Berapa Enggak tahu Kita Yang Pasti Mobilnya Tahun 2007 Nah Ini Yang Saksisan Kayaknya Ini Yang Saksisan Coba Kita Cek Sesuai Gak Dengan Plat Number D.U 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 B.M. 577 7 Y Y Y Y Y Y Platnya Belum Keluar Mas Saksisan HDX Nih Belum Keluar Platnya Yang Ini Itu Ada HDL Juga Tapi Yang Itu Sudah Itu Sudah Lelang Warna Kalau Aku Bilang Tosca Campur Campur Mas Bro Itu Bukan Tosca Lagi Warnanya Warna Apa Itu Namanya Tuh Coba Kita Cek Teng Teng Nah Ini Dia Ini 190 Juta Rupiah Tahunnya 2022 Kilometer 99 Pajaknya Bulan 2 2024 Harganya 190 Juta Rupiah Berarti Ini FE 75 HDX Mas Bro Ya Gak Tau TNK Sesuai Dengan Warna Gak Gak Tau Saya Ada Pesenan Dari Mas Dwi Ya Dari Mas Dwi Dia Pesen Itu Kan Yang Mbak Mati Dan Semuanya Rata Rata Disini Gak Ada Yang Mbak Mati Ini Hampir Rata Rata Ada Yang Mbak Mati Tapi Belum Lelang Ya Dan Ini Juga Sebetulnya Udah Dilelang Ya Mungkin Mas Bro Pernah Lihat Ini Di Luaran Ya Untuk Mobil Ini Harganya 223 Mobil Tahun 2012 Euro 2 Ya Mbak Mati Masih ada Unit Yang lainnya Di Sebelah Sana Ini Juga Ya Misra Karu Karuan Mas Bro Di Sebelah Sini Ya Unitnya Nah Ini Sampai Ke sana Jadi Kalau Mohon Maaf Tidak Bisa Tersebut Satu Persatu Saking Bayangnya Unit Nih Tuh Di Sebelah Sana Ada Tiga Lagi Tuh Bejajar Belum Di Sana Lagi Rencana Mau Yang Bakal Tak Rekomendasi Sama Mas Dwi Yang Minta Kemarin Nah Itu Tapi Sayangnya HDX Mas Bro Maunya Kalau Mas Dwi Dipakai Untuk Lintas Maunya Yang FE 74 Aja Ini Juga Sudah Hilang 70 Sekian Juta Aja Ini Eh Sorry Harganya 66 Sekarang 66 Juta Ya Dan Untuk Dina Yang Harga 4 Juta Masih Ada 30 Juta Oke Mungkin Sampai Disini Aja Videonya Saya Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Teman Budget Boleh Jafri Ya Kalau Belum Dijawab WA Mohon Maaf Mas Bro Tapi Biasanya Sore Itu Aku Jawab Biasanya Ya Sekalipun Telat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Selalu